Hingga Sabtu malam debit air banjir yang menggenangi tiga desa di kejamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah semakin tinggi. Akibatnya sebagian warga terpaksa mengungsi ke posko banjir. Salah satu posko penampungan pengungsi di kantor desa Jatiwetan dipadati ratusan pengungsi dari berbagai usia. Itu rumahnya udah penuh air, masuk udah masuk. Kalau di depan, kalau masih bisa ketidur, udah musik berhubung airnya langsung masuk terus jadi ya terpaksa keluar. Tingginya seberapa, Bu? Ya, sakprot. Banjir mulai menggenangi rumah warga sejak hari Rabu lalu. Coca buruk yang terus melanda kawasan Kudus menyebabkan air banjir semakin tinggi merendam permukiman warga. Sementara di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, untuk menghindari kejenuhan dan rasa bosan di pengungsian, anak-anak pengungsi dihibur dengan pemutaran film. Anak-anak sangat antusias menikmati hiburan yang jarang mereka dapatkan selama mengungsi. Yang dimana sekarang ini baru melakukan pemutaran film untuk anak-anak korban banjir yang ada di Sumbawa. Nah, kebetulan keinginan kami adalah cuma sekedar bagaimana bisa menghibur. Rencananya pemutaran film untuk menghibur anak-anak korban banjir Sumbawa dilakukan secara bergilir ke titik-titik pengungsian. Henry Agusta, Hamdani, melaporkan untuk NET.